Intro Dalam hikayat Banjar dan Kakawin Negara Kertagama Disebut Kerajaan Kuta Beringin Kuta Ringin Karena Sultan Pertama Pangeran Adipati Antakusuma Melihat banyak pohon ringin atau beringin Yang membentuk kuta atau pagar Dalam bahasa Banjar kuno Kuta berarti kota Sedangkan ringin berarti beringin Sebelum berdirinya Kerajaan Kuta Waringin Raja-Raja Banjar sebagai penguasa sepanjang pantai selatan dan timur pulau Kalimantan Telah mengirim menteri-menteri atau ketua-ketua untuk menyebarkan agama Islam kepada penduduk serta suku setempat Yang tinggal di sepanjang bantaran sungai Arut hingga hulu sungai Lamando Kesultanan Kota Waringin didirikan oleh Pangeran Adipati Antakusuma yang merupakan salah seorang putra Raja Banjar keempat Sultan Musta'in Nubillah Pangeran Adipati Antakusuma Pangeran Adipati Antakusuma Menerintah dari tahun 1615 Sampai 1630 Masehi Dengan dibantu Mangku Bumi Kiai Gede Ibu kota Kesultanan Kota Waringin Semula berada di Kota Waringin Lama Disitulah Pangeran Adipati Antakusuma Mendidikan Istana Kesultanan Kota Waringin Dengan nama Astana Al-Nursari Kemudian pada masa pemerintahan Sultan Imanuddin Tahun 1814 Ibu kota Kesultanan dipindahkan dari Kota Waringin Lama ke Pangkalan Bun Sultan Imanuddin mendirikan sebuah istana yang diberi nama Astana Indra Sari Yang lebih populer kini disebut Istana Kuning sebagai pusat pemerintahan Sebelumnya Sultan Imanuddin mencari lokasi yang strategis dan cocok Untuk membangun Istana yang baru Sultan Imanuddin melakukan perjalanan ke Kahayan Mendawai, Sampit, Sembulu, Pembuang Hingga akhirnya Sultan Imanuddin berhenti di sebuah dermaga atau Pangkalan Beliau bertanya Pangkalan, siapa ini? Dijawab orang yang ada disitu Pangkalan ini kepunyaan si Bu'un Bu'un adalah nama orang dari suku Dayak Rumah milik Bu'un berada di muara Sungai Arut Akhirnya Sultan Imanuddin menanamkan tempat yang dia singgahi tersebut dengan nama Pangkalan Bu'un Sekarang jadi Pangkalan Bun Sultan Imanuddin mengatakan Siapapun saja bisa datang dan tinggal disini Tapi harus bisa beradaptasi dan menyesuaikan diri Hal tersebut dinyatakan dalam sebuah amanah yang berbunyi Ku dirikan negeri Sukabumi Kutaringin baru Pangkalan Bu'un Untuk anak-anakku, cucu-cucuku, keturunanku, dan orang-orang yang mau berdiam di negeriku dalam pangkuan Kesultanan Kutaringin Setelah Sultan Imanuddin wafat digantikan oleh Dipati Gading Setelah Dipati Gading wafat digantikan oleh Pangeran Panembahan Anum yang memerintah dari tahun 1655-1682 Sultan Kutaringin yang keempat adalah Pangeran Prabu yang memerintah dari tahun 1682-1699 Masehi dengan Mangkubumi, Pangeran Birah Setelah Pangeran Prabu wafat digantikan oleh Pangeran Dipati Tuhai yang memerintah dari tahun 1699-1711 Masehi dengan Mangkubumi, Pangeran Cakra Sultan Kutaringin yang ke-6 adalah Pangeran Penghulu yang memerintah tahun 1711-1727 Masehi Seluruh Sultan, mulai Sultan II hingga Sultan VI dimakamkan di Kutawaringin Lama Sultan Kutawaringin yang ke-7 adalah Pangeran Ratu Bengawan yang memerintah dari tahun 1727-1761 Masehi Pada masa pemerintahan Pangeran Ratu Bengawan, Kesultanan Kutawaringin mengalami masa keemasan dengan melimpah ruahnya hasil bumi dan lakunya hasil kerajinan dari Kutawaringin di pasar Mangkubumi, Pangeran Paku Negara dengan Pangeran Ratu Anum, Kesumayudah, Tuhai menggantikan Pangeran Ratu Bengawan sebagai Sultan ke-8 Beliau memerintah dari tahun 1761-1805 Masehi Pada masa Mangkubumi, Pangeran Paku Negara dengan Pangeran Ratu Anum inilah dibangun pesantren di Danau Gatal Kanan dan Danau Gatal Kiri Desa Rungun sekarang sebagai tempat mendidik Putra Putri Kesultanan Pada masa Sultan ke-9 Pangeran Sultan Imanuddin, Ibu Kota Kesultanan Kutawaringin dipindahkan ke tepian Sungai Arut yang diberi nama Sukabumi Indra Sakti Yang kemudian dikenal sebagai Pangkalan Buun Dan istana kedua didirikan sekitar Sungai Arut yang kini dikenal dengan nama Istana Kuning Empat bangunan di Istana Kuning menandakan asal dari Istri Sultan Kutaringin Kesembilan, yakni 1 Dayak, 1 Cina, dan 2 Melayu Bangunan paling kanan dinamakan Bangsal dengan arsitektur rumah Betang atau rumah khas Dayak Di sebelahnya Balai Rumbang, motif rumah Cina Dan 2 bangunan khas Melayu menjadi satu yaitu keraton dalam kuning dan Balai Pahedaran Dua istri Sultan Imanuddin dari Melayu Keratonnya di dalam kuning Ini yang paling disukai Sultan Jadi satu dengan Balai Pahaderan Balai Pahaderan terlihat lebih menyerupai Aula Sementara keraton dalam kuning dulunya adalah tempat tinggal raja Saat ini di dalam keraton hanya berisi barang-barang sisa peninggalan Kesultanan Di tengah-tengah terdapat kain bercorak kuning hijau yang ada tombak-tombak Gucci, lukisan, wajah raja-raja Kesultanan dari yang pertama hingga saat ini yang ke-15 Dan juga replika kereta kencana terparkir di dalamnya Tahun 1949, Kerajaan Kota Ringin bergabung dengan NKRI Namun karena pihak Belanda masih ingin kembali menjajah Raja ke-14 Kota Ringin Pangeran Kusuma Anum Alam Syah bersama istri dan anak-anaknya berangkat ke Surakarta Pangeran Kusuma Anum Alam Syah menghadap Bung Karno di Pendopu Agung Yogyakarta Yang waktu itu ibu kota negara Pangeran Kusuma Anum Alam Syah menyatakan tekadnya mendukung NKRI Dengan menyatukan sistem pemerintahan Kesultanan Kota Ringin bergabung dalam wilayah NKRI Presiden Soekarno mengangkat Pangeran Kusuma Anum Alam Syah menjadi wedana di daerah Sukoharjo Kerasidenan Surakarta Bung Karno berjanji akan mengembalikan Pangeran Kusuma Anum Alam Syah ke daerah asalnya Dan Kota Ringin akan mendapat status daerah istimewa seperti D.I.Y. Daerah Istimewa Yogyakarta Dengan sebutan Suapa Raja Kota Waringin Namun hingga Soekarno lengser Janji tersebut tak pernah terwujud Pangeran Kusuma Anum Alam Syah memiliki beberapa orang anak Di antaranya putra kembar yang bernama Pangeran Alidin Sukma Alam Syah Dan Pangeran Muas Jidin Syah Pangeran Alidin Sukma Alam Syah dinobatkan jadi Sultan ke-15 Kerajaan Kota Waringin tahun 2010 Adik kandung sekaligus saudara kembar Pangeran Alidin Sukma Alam Syah Kembali pulang ke Pangkalan Bun dari Solo Usai Istana Kuning terbakar pada tahun 1986 Hingga kini ia tinggal di rumah yang berada tepat di sebelah Istana Kuning Kebakaran tersebut kabarnya dilakukan oleh seorang wanita yang hilang akal bernama Draya Peristiwa tersebut menghanguskan seluruh bangunan Istana Kuning berikut isinya Pemugaran baru dilakukan pada tahun 2000 Tentu bangunannya sudah tidak sama seperti dulu Istana tua ini mulai difungsikan untuk kegiatan pariwisata dan perkantoran Dengan tujuan mengakrabkan istana dengan masyarakat setempat Kami memang sudah tidak punya apa-apa Gara-gara kebakaran itu Beda dengan kerajaan Yogyakarta Yang masih punya banyak aset Tapi yang penting tanamkan rasa ikut memiliki Saling menjaga seperti falsafah Adipati Raden Arjo Ujar Pangeran Muas Jidin Syah Di dalam istana ini hampir tak ada isinya Ukuran bangunan-bangunannya yang besar dan luas semakin menambah kesan kosong istana tersebut Akan tetapi Anda masih dapat dilihat Sejumlah lukisan raja-raja terdahulu yang terberderet rapi di salah satu pojok ruangan Terdapat pula berbagai peninggalan bersejarah berupa perabotan Sejata tradisional serta sebuah kereta kencana yang biasa digunakan keluarga kerajaan zaman dulu untuk berkeliling Kereta kuda tersebut adalah kereta kuda replika yang dipesan dari Jawa sebagai pengganti kereta kencana yang hancur terbakar Meski bangunan yang sekarang adalah hasil Kepemunggaran Namun mengingat muatan sejarah dan budaya yang dimilikinya Maka hingga kini istana kuning terus dikunjungi wisatawan lokal hingga luar negeri Pangeran Muas Jidin Shah biasa dipanggil Amma oleh masyarakat kota Waringin Barat oleh pihak-pihak birokrasi sendiri Amma juga sangat dihormati Pangeran Amma diajak bergabung dengan tim sukses Ujang Iskandar saat dulu maju sebagai Bupati Kobar di periode pertama Meskipun sang kakak yang menjabat sebagai Sultan kelima belas kota Waringin Namun sosok Pangeran Amma sendiri di Kobar dan wilayah Kalteng cukup punya peran Amma dianggap sebagai tokoh daerah Hampir seluruh masyarakat sekitar menjadikan Pangeran Amma sebagai panutan Pria yang pembawaannya santai ini dianggap berjasa di Kobar karena dapat merangkul suku-suku yang berselisih di wilayahnya Berkatama, kerusuhan yang melibatkan pertikan antara suku Dayak dengan suku Madura tidak jadi pecah seperti yang terjadi di Sampit Konflik kedua kubu bisa diredam dan diminimalisir Meski sesekali mengkritisi pemerintahan Amma terlihat tetap rendah hati Usia Amma memang sudah tak muda lagi Namun semangatnya membela kebenaran menular kepada setiap orang yang berbincang dengannya Terima kasih telah menonton!